Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Hama ba'd Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini sedang rame pembahasan Yang katanya ada seorang habib Di Nusa Tenggara Barat Yang katanya ketika ceramah Menghina TGB Atau Tuan Guru Bacang Coba kita simak dulu potongan ceramah dari habib itu Yang katanya ini menghina Tuan Guru Bacang Di dalam majlis ta'lim, majlis zikir Yang meresmikan seharusnya orang muslim atau orang kafir Orang yang beriman atau yang tidak beriman sama Allah Harus orang yang beriman Kalau ada yang ngaku ulama Menyuruh orang kafir untuk meresmikan Ini salah atau benar? Ini salah atau benar? Kalau ada orang yang membenarkan yang salah Ini penjilat bukan? Penjilat bukan? Berarti TGB itu penjilat bukan? Penjilat Jangan dipilih Lengsirkan dan mengusurkan orang seperti itu Beb Ini TGB Orang nomor satu di NDB Presiden aja kita lawan Apalagi TGB Getok kepalanya dikit Ya jangan takut Ya mau malam ini dijemput Silahkan jemput saya Nah kau muslimin Setelah menyimak video dari Habib ini Kalau menurut kami Di awal perkataan Habib ini Bener kau muslimin Gak ada yang salah Kalau ada yang namanya majlis ta'lim Itu yang meresmikan seharusnya Ya orang muslim Bukan hanya majlis ta'lim Meresmikan masjid Meresmikan sekolah-sekolah Islam Meresmikan pondok pesantren Ya seharusnya orang muslim Bukan orang kafir Kalau orang kafir yang meresmikan Itu Aneh gitu loh Ya Bagaimanapun akidah orang Islam Dengan orang kafir Itu yang gak akan mungkin rukun Gak akan mungkin sejalan Ya Secara akidah itu Gak akan mungkin ridho Orang kafir Ada tempat ibadah Untuk menyembah selain Tuhannya Begitu juga kita muslim Gak akan mungkin ridho Ada tempat Yang dijadikan Untuk tempat ibadah Menyekutukan Allah Gitu loh ya Jadi gak mungkin rukun Berdampingan secara akidah Itu gak mungkin Gak mungkin Kalau orangnya berdampingan Gak masalah Orangnya Ya Sebatas mu'amalah Duniawi Gak masalah Tapi kalau sudah masuk Kedalam ranah keagamaan Keyakinan Ya itu gak mungkin Bisa berdampingan Gak mungkin rukun-rukun saja Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Kalau ada orang muslim Dan orang kafir Kemudian bisa rukun Di dalam bab ibadah Dalam bab keagamaan Ya Yang muslim Ikut meresmikan Tempat ibadah Orang kafir Yang kafir Ikut meresmikan Tempat ibadah Orang muslim Itu ada Tanda tanya besar Ya Pasti ada udang Di balik batu Jadi Mungkin yang dimaksud Habib ini Menghina TGB Itu adalah Ucapan dia Yang bertanya Ke jamaahnya Penjilat apa bukan Penjilat apa bukan Ya Tapi kalau analisa kami Ini masalah politik Komuslimin Masalah politik Ya Masa iya Majelis taklim Yang meresmikan orang kafir Ya memang aneh Memang aneh Ya Dan kasihan Komuslimin Habib ini di demo Ya Di demo Rame Coba kita lihat videonya Kedua Tiga hari ke depan Terlalu Mungkinan Puluhan ribu Bahkan Ratusan ribu Warga NDI Dan seluruh Pencipta TGD Akan datang Ketemuan Pak Kapol Daili Kami sangat Menyadari Bahwa negara ini Adalah negara hukum Dan hari ini Kami Tukat Tim hukum NDI Akan memasukkan pelaburannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Satgas Hamzhan Wadi Kabupaten Lombok Timur Mengecam Ucapan Saudara Yang terjadi di Karabedir Majelis Berselawat Atau Majelis Selawat Yang telah merendahkan Menghina Membangun Permusuhan Kepunjian Atas Pimpinan kami Urus besar kami Pujaan kami Kecintaan kami Oleh karena itu Kami Satgas Hamzhan Wadi Menghinaan 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 Saudara Siap Merendahkan Guru kami Kami akan tutup Saudara Kami akan datang ke rumah saudara Siap Kami akan datang menjadi saudara Siap Maksud 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 Karena Pembicaraan Dia itu Masuk Kerana Politik Itulah Yang membuat Runyam Masalah Jilat Menjilat Itu Coba Kalau kritikan Dia ini Sebatas Kepada Aturan Syariat Islam Saja Insyaallah Aman Insyaallah Aman Dia Sampaikan Keberatan Dia Kalau Majelis Taklim Yang meresmikan Adalah Orang Kafir Sampaikan Sampaikan Keberatannya Alasannya Dia Jelaskan Batasan Batasan Mu'amalah Antara Muslim Dengan Kafir Di dalam Hal Apa Kita Boleh Memberikan Loyalitas Kepada Orang Kafir Mana Batasan Batasannya Jelaskan Kalau Urusan Agama Maka Nggak Ada Yang Namanya Loyalitas Terhadap Orang Kafir Nggak Ada Nggak Ada Jelaskan Secara Baik Kalaupun Mau Kasar Nggak Masalah Kasar Ini Dalam Artian Belak Belakan Belakan Bukan Kasar Kemudian Mengeluarkan Perkataan Perkataan Kasar Bukan Dalam Artian Belakan Dijelaskan Secara Jelas Hukumnya Tapi Jangan Digirin Ke Arah Politik Sekarang Ini Coba Dipikir Kau Muslimin Apa Bener Majelis Taklim Kemudian Yang Meresmikan Orang Kafir Coba Alasan Apa Orang Kafir Kok Meresmikan Tempat Ibadah Orang Muslim Coba Majelis Taklim Kan Tempat Ibadah Jadi Aneh Kalau Yang Meresmikan Orang Kafir Ya Sebagai Contoh Beberapa Bulan Yang Lalu Kita Juga Bahas Ormas Islam Nahdlatul Ulama Meresmikan Gereja Di Muara Ini Itu Kan Konyol Namanya Bodoh Itu Namanya Apalagi Sampai Membaca Solawat Getum Rengan Di Dalam Gereja Peresmian Gereja La Ilaha Ilallah Kalau Yang Meresmikan Itu Orang Kafir Statusnya Sebagai Presiden Sebagai Gubernur Sebagai Camat Sebagai Lurah Sebagai Kepala Desa Mengatas Namakan Pemerintah Maka Itu Bisa Diterima Tapi Kalau Ketua Parpol Atau Orang Yang Tidak Punya Kedudukan Di Pemerintah Yang Tidak Pantes Atas Nama Apa Dia Meresmikan Tempat Ibadah Orang Muslim Coba Memang Sangat Disayangkan Agama Islam Ini Selalu Dijadikan Tunggangan Politik Untuk Meraup Suara Karena Memang Mayoritas Penduduk Kita Ini Muslim Jadi Kalau Kami Secara Pribadi Lebih Berpihak Kepada Habib Ini Karena Apa? Karena Dia Benar Karena Dia Benar Ya Janganlah Majelis Taklim Diresemikan Orang Kafir Majelis Taklim Itu Majelis Yang Mulia Tempat Disana Mempelajari Bagaimana Mentauhidkan Allah Tempat Dipelajari Bab-bab Kesyirikan Jangan Sampai Kita Ridho Terhadap Kesyirikan Perbuatan Syirik Tapi Kok Yang Meresmikan Orang-orang Yang Berbuat Musyrik Itu Kan Aneh Kau Muslimin Aneh Aneh Sangat Sangat Aneh Coba Tempat Yang Akan Dijadikan Untuk Mempelajari Jangan Sampai Kita Menuhankan Selain Allah Barang Siapa Yang Menuhankan Selain Allah Maka Dia Kafir Dihukum Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Neraka Kekal Di dalam Neraka Selama-lamanya Eh Tiba-tiba Yang Meresmikan Orang Yang Menyekutukan Allah Orang Yang Kafir Itu Kan Aneh Aneh Jadi Gak Akan Mungkin Ini Terjadi Kecuali Ada Udang Di Balik Batu Ya Dan Kami Hanya Bisa Mendoakan Semoga Ta'ala Memperbaiki Urusan Habib Qurayshihab Sehingga Kedepannya Bisa Lebih Hikmah Lagi Bisa Mempelajari Lagi Bagaimana Metode Berdakwah Yang Benar Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bermanfaat Salam Waras Salam Akal Sehat Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh